Halo teman SD Kembali kami dari Suara Daun 207 Youtube Channel Akan menyajikan tayangan untuk Anda Selamat menyaksikan Assalamualaikum Wr Wb Teman SD Jumpa lagi bersama saya Junet dan Bang Otang Saya berada di lokasi Kebun Perkebunan Ini pohon Jati Nah ini Kecipar Perkebunannya Nah ini tertarik Ini ada satu tumbuhan Yang sedang berbunga Dan ini ada buahnya juga Buahnya Tumbuhannya bagus sekali Warnanya ungu Nah ini namanya tumbuhan Senggani Senggani Ada Banyak nih Tumbuh liar Di sekitar Tarangan rumah Maupun di Alaman yang lain ya Bisa tumbuh dengan liarnya Dan ini banyak sekali manfaatnya Bagi kesehatan Tubuh kita Dan ini mungkin akan dijelaskan Dan ini akan dijelaskan Beberapa manfaat Oleh Mang Otang Nanti dijelaskan oleh Mang Otang Beberapa manfaat Dari Daun Senggani ini Coba mengotang Halo Assalamualaikum Kemana SD Ya Disini kita nih Di Perkebunan Jati ya Menemukan Salah satu Ini nih Tumbuhan Yaitu Tumbuhan Senggani Yang mana ini Bagus sekali Ini Baik dari bunganya Dan buahnya ini Sangat Indah Kemana SD Nanti saya akan Jelaskan Apa saja Manfaat Dan hasil Dari Tumbuhan Senggani Ini Kita bisa Lihat dulu Ini Tumbuhannya Seperti ini Daunnya itu Seperti Kayak Daun Ini ya Daun Siri Iya Nah Dan Eh Enggak Seperti Apa sih Jalurnya ini Lurus ya Lurus Nah Ini ada Ber Aba Agak kasar Berbulu Nah Dan ini Saya tertarik Sama bunganya Bagus sekali Ini bunganya 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 ungu Dan ini Buahnya Buahnya Seperti ini Ya teman SD Saya akan Jelaskan Apa saja Yang terdapat Manfaat Dari Tumbuhan Senggani Ini Men Manfaat Yang pertama Ialah Mengatasi Keputihan Jadi Ini bisa Untuk Mengatasi Keputihan Yang mana Kita Ambil Beberapa Beberapa Lai daun Ini Kita ambil Beberapa Daun Lalu kita Cuci Nah Setelah kita Cuci bersih Kita rebus Nah Tapi Sebelum Direbus Kita Ini dulu Ada Campurannya Yaitu Menggunakan Jahe Dan Benggele Nah Campurannya Itu Yaitu Menggunakan Jahe Dan Benggele Lalu kita Rebus Dengan Menggunakan Air Yaitu Tiga Gelas Air Nah Setelah Tiga Gelas Air Sisakan Itu Minimal Menjadi Dua Gelas Disisakan Yaitu Disisakan Dua gelas Air Nah Setelah itu Baru kita Mengkonsumsinya Diminum Itu Dua kali Dua kali Sehari Nah Itu teman SD Itu manfaat Yang pertama Nah Dan Nih Pak D Coba Jelaskan Yang Apa Manfaat Yang Selanjutnya Nih Apa Nih Ini Tumbuhan Senggani Nih Pak D Senggani Coba Jelaskan Manfaat Selanjutnya Ini Banyak Sekali Manfaat Nih Daun Senggani Ini Yaitu Manfaat Yang selanjutnya Untuk Ngobati Dissentry Dissentry Kalau kita Apa Dissentry Keluar Ini Ini Buang air Besar Ya Itu Bisa Di Ini Kita Ambil Beberapa Daun Daun Ini Kita Cuci Bersih Terus Apa Kita Rebus Dan Kita Ambil Dengan Dua Gelas Air Dua Dua Gelas Air Terus Setelah Dua Gelas Air Itu Kita Repus Sisakan Satu Gelas Air Sisakan Minimal Satu Gelas Air Jadi Nanti Setelah Didinginkan Dan Disaring Dan Diminum Dua Kali Sehari Bisa Mengobati Untuk Disentri Selanjutnya Dan Untuk Selanjutnya Ini Bisa Juga Untuk Mengobati Saryawan Ini Kalau Kita Di Dalam Mulut Itu Ada Putih Putih Saryawan Nah Untuk Saryawan Kita Ambil Dari Ini Dari Daun Dari Daun Kita Kita Cuci Lalu Sesudah Kita Cuci Sudah Bersih Kita Mengunyah Langsung Oh Ini Langsung Dikunyah Setelah Kita Cuci Bersih Langsung Kita Punyah Nah Setelah Halus Di Mulut Kita Dapat Dapat Munyah Nah Lalu Apa Ininya Sisa Ampas Ampas Kita Buang Jadi Yang Kita Minum Atau Kita Makan Itu Sarinya Jadi Dari Sari Daun Ini Ya Dari Sari Daun Senggan Ini Jadi Jangan Ditelan Sama Daun Kita Cukup Mengambil Sarinya Sari Sari Bagi Bagi Yang Mengalami Sari Sari Awan Bisa Kita Bisa Minum Munyah Dari Sari Langsung Langsung Jadi Ampas Kita Buang Dan Ngayurnya Bisa Minum Makanan Untuk Selanjutnya Yaitu Bisa Dari Bijinya Buah Dari Buah Ini Kan Berwarna Hitam Ya Kalau Ini Itu Hitam Dalam Kalau Gigi Itu Hitam Jadi Kita Si Buah Ini Kita Keringkan Kalau Di Sangrai Seperti Digoreng Tapi Tidak Memakai Minyak Minyak Nanti Sesudah Disangrai Warnanya Hitam Lalu Di Ini Direbus 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 Dengan Dua Gelas Air Hasil Rebusan Dari Apa Bijinya Ini Disisakan Satu Gelas Minimal Satu Gelas Dan Diminum Itu Dua Kali Satu Satu Hari Dua Kali Jadi Satu Gelas Dari Satu Gelas Ini Pagi Dan Sore Dibagi Dua Dibagi Dua Jadi Minumnya Itu Pagi Setengah Gelas Dan Sore Setengah Gelas Berarti Ini Sebelum Direbus Harus Disangrai Dulu Dulu Untuk Bijinya Untuk Bijinya Ini Rasanya Manis Emang Ini Walaupun Langsung Dikonsumsi Ini Rasanya Emang Manis Ini Pade Coba Bisa Dikonsumsi Bisa Coba Kita Cari Yang Matang Yang Matang Mana Yang Matang Ini Kayaknya Sudah Terbelah Nah Cuman Ini Kita Digi Agak Keitem Hiteman Oh Jadi Ini Ya Nah Ini Hiteman Sd Nah Dalamnya Seperti Ini Oh Iya Ini Waktu Kalau Kita Masa Kecil Ini Biasanya Main Di Kebun Kebun Bisa Langsung Dimakan Ini Emang Rasanya Manis Itu Rasanya Manis Sekali Cuman Emang Ada Bijinya Kayak Semacam Kayak Biji Apa Ya Biji Biji Dari Ininya Ini Kayak Pasir Gitu Tapi Rasanya Manis Dan Di Mulut Agak Mana Oh Iya Agak Ini Ya Warnanya Warnanya Ungu Warnanya Ungu Bagus Ini Ini Juga Bisa Untuk Kesehatan Gigi Ini Oke Teman SD Itulah Beberapa Manfaat Dari Tumbuhan Senggani Semoga Bermanfaat Untuk Teman SD Semuanya Dan Teman SD Bagi Yang Mengetahui Lebih Dalam Apa Saja Manfaat Dan Hasil Dari Tumbuhan Senggani Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Itulah Teman SD Beberapa Manfaat Dari Tumbuhan Senggani Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Saya Selalu Mengingatkan Untuk Teman SD Menjaga Kesehatan Yaitu Dengan Cara 3M Selalu Mencuci Tangan Menjaga Jarak Dan Selalu Memakai Masker Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Menjaksikan Tayangan Kami Suara Dawah Soul Of Heart Service Elfad Is Our Priority An Tayangan Subtih To be Then Hal Kami